Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Eka Sepdiana Prihastiwi dengan NIM 19104030085 Dari kelas BAUP Angkatan 19 Disini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan RA Dengan topik yang berdribut manajemen pendirian RA Baik langsung saja kita mulai Untuk pokok bahasan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut Yang pertama ada definisi manajemen pendirian RA Kemudian yang kedua ada unsur-unsur manajemen pendirian RA Kemudian syarat-syarat manajemen pendirian RA Dan yang terakhir adalah manajemen lembaga-lembaga RA Pokok bahasan yang pertama yaitu definisi manajemen pendirian RA Manajemen pendirian RA atau Rodotul Adfal Merupakan rangkaian tindakan merencanakan, mengarahkan, memimpin, dan mengendalikan dalam mendirikan sebuah RA secara tepat Dan daya guna sebagai syarat yang telah ditentukan Manajemen pendirian RA yaitu mengenai hal-hal yang perlu dikelola Mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga pengembangannya Dalam upaya menyelenggarakan manajemen pendirian RA Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui Yaitu keseluruhan tindakan yang terdapat pada petunjuk teknis penyelenggaraan RA Yang diatur oleh Direkturat Pembinaan PAUD 2011 Yang meliputi 1. Syarat dan data cara pendirian RA 2. Penyelenggaraan RA 3. Pengelolaan RA 4. Evaluasi pelaporan dan pembinaan Lanjut dengan pokok bahasan yang kedua Yaitu mengenai unsur-unsur manajemen pendirian RA Unsur yang pertama yaitu manajemen kurikulum pembelajaran Kemudian manajemen tenaga dan kependidikan Kemudian manajemen kesiswaan atau peserta didik Kemudian manajemen keuangan atau pembiayaan Kemudian manajemen sarana dan perasaan warna Yang keenam yaitu manajemen layanan khusus Dan manajemen hubungan masyarakat Yang pertama yaitu manajemen kurikulum pembelajaran Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama di sekolah Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik Dengan tolak ukur mencapai tujuan oleh siswa Dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya Yang kedua manajemen tenaga dan kependidikan atau sumber daya manusianya Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia Memahami konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berarti memahami pengertian dari manajemen sumber daya manusia Berjalannya proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran secara berkualitas Bahkan kesuksesan dan kemajuannya sangat ditentukan oleh manajemen tenaga pendidik dan kependidikan Yang ketiga manajemen kesiswaan atau peserta didik Manajemen kesiswaan adalah proses pengaturan kegiatan kesiswaan yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Kegiatan pada manajemen kesiswaan itu menunjukkan pada pekerja-pekerja atau kegiatan-kegiatan pencatatan siswa semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah Karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah RA atau TK itu sendiri Yang keempat manajemen keuangan atau pembiayaan Manajemen keuangan itu merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayakunakan semua dana Dengan demikian, paling-paling tidak ada dua kegiatan besar dalam manajemen keuangan di RA atau TK Pertama, mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan tersebut Kedua, menggunakan semua dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di RA atau TK Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana Manajemen sarana-prasarana menurut saya adalah pengelolaan secara efektif terhadap seluruh aset lembaga di sekolah Rodotul Advan Beberapa bentuk aset sarana-prasarana tersebut mencakup tanah dan bangunan Rodotul Advan Perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edukatif, baik indoor maupun outdoor Enam, manajemen layanan khusus Manajemen layanan khusus di sekolah atau pun Rodotul Advan ini ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran Serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah 7. Manajemen hubungan masyarakat Manajemen hubungan Rodotul Advan atau Taman Kanak-Kanak Dengan masyarakat adalah seni dan ilmu dalam memproses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada Untuk menjalin komunikasi harmonis dengan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif Memajukan RA atau TK dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan Kemudian syarat-syarat manajemen pendidikan RA Kurikulum merupakan aspek utama dalam pendidikan baik pendidikan paut sampai dengan pendidikan menengah Kurikulum merupakan seperangkat alat atau pedoman program pendidikan yang mengatur proses penyelenggaraan dan proses pendidikan Selanjutnya peserta didik Dalam proses mencari peserta didik dapat dilakukan dengan survei ataupun mempromosikan dalam bentuk spanduk atau peta lokasi Sehingga dalam lembaga paut tersebut dapat mendapatkan peserta didik yang cukup Kemudian tenaga kependidikan Tenaga kependidikan dalam hal ini mencakup tenaga kependidikan guru dan staff administrasi Serta harus dilengkapi dengan latar belakang keahlian yang dimiliki Terutama guru yang mengajar di lembaga paut harus berlatar belakang S1 PG Paut atau S1 PGTK Selanjutnya sarana-prasarana Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya Yang menjadi tola ukur, mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih Sarana dan prasarana dalam paut haruslah disesuaikan dengan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi, dan kejiwaan anak didik Selanjutnya yang kelima adalah pembiayaan pendidikan Dalam mengatur pembiayaan haruslah diatur oleh orang yang ahli dalam bidang mengatur manajemen keuangan Agar pengelolaan pembiayaan bisa berjalan dengan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi, dan akutabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat Yang terakhir yaitu sistem evaluasi Dengan evaluasi kita dapat mengetahui kekurangan malupun kesalahan yang ada dalam lembaga dari proses yang awal hingga yang terakhir Evaluasi dalam pendidikan AUD dapat meliputi evaluasi program pembelajaran, proses maupun hasil tumbuh kembang peserta didik Selanjutnya pada pokok bahasan yang terakhir yaitu manajemen lembaga-lembaga di RA Ada 3 poin yang kita bahas disini Poin yang pertama yaitu mekanisme pendirian RA Poin yang kedua struktur kelembagaan RA Dan poin yang terakhir yaitu penyusunan proposal pendirian RA Lanjut ke materi mekanisme pendirian RA Dalam sebuah lembaga RA atau PAUD Memiliki mekanisme dalam pendirian sebuah lembaga secara prinsipil yang memiliki kemiripan dengan kabupaten atau kota dengan yang lainnya Mekanisme ini baru akan berjalan ketika semua persyaratan umum telah terpenuhi Setelah semua persyaratan umum telah terpenuhi Pihak pendiri atau yanyasan mendatangnya konsultasi dengan dinas pendidikan setempat untuk menanyakan mekanisme teknis yang harus dipersiapkan dalam memperoleh izin penyelenggaraan Kemudian proposal dikirim sesuai dengan tujuan yang telah terterang Kemudian struktur kelembagaan RA Struktur lembaga RA atau PAUD Menunjukkan mekanisme yang bersifat egocentris dan fungsional Serta menggambarkan unsur kewanangan, tugas, dan kepemimpinan Adapun mengenai bentuk dan struktural kelembagaan RA atau PAUD Biasanya menyesuaikan kebutuhan masing-masing RA atau PAUD Yang didirikan Walaupun demikian, terdapat komponen minimal dalam sebuah struktur kelembagaan RA atau PAUD Seperti corak, model, dan bentuknya Komponen tersebut adalah ketua yasa atau pendiri RA atau PAUD Ketua atau direktur RA PAUD Sekertaris, pendahara, pengawas, dan guru Dan poin yang terakhir yaitu penyusunan proposal pendirian RA Langkah-langkah menyusun proposal pendirian RA atau PAUD Terdiri dari tujuh langkah Ketujuh langkah ini bukan aturan baku yang tidak boleh ditambah maupun dikurangi Karena memang tidak ada tahapan secara resmi bagaimana memulai Hingga mengakhiri sebuah proposal pendirian RA atau PAUD dilakukan Ketujuh langkah-langkah menyusun proposal pendirian RA tersebut Yang pertama, survei dan analisis jumlah anak dan keluarga Dua, menggalang dukungan tokoh masyarakat Tiga, identifikasi lokasi dan syarana prasarana Empat, menghipun dana Lima, mengkaji kurikulum yang akan digunakan Enam, analisis referensi yang relevan Dan tujuh, menuangkan atau menuliskannya dalam bentuk proposal Berikut ini beberapa komponen yang layak dijadikan bahan pertimbangan penulisan proposal Antara lain sebagai berikut Satu, judul proposal Dua, latar belakang personal atau dasar pemikiran Tiga, visi dan misi lembaga RA atau PAUD Empat, tujuan dan kompetensi RA atau PAUD Lima, kurikulum atau program yang diusulkan Enam, sumber daya manusia khususnya tenaga pendidikan Tujuh, calon anak didik yang menjadi sarana lembaga RA atau PAUD Delapan, sarana dan prasarana yang direncanakan Sembilan, jenis pelayanan yang diberikan Dan yang terakhir, sepuluh, sumber biaya dan pembiayaan Nah itu tadi materi manajemen pendirian RA yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih